mengejutkan jelang PLFF 2020 lau sepelekan Indonesia timnas Indonesia secara tidak langsung disepelekan oleh lau setelah sang pelatih Selvaraj Fengada Salam menyebut VNM dan Malaysia lebih patut diwaspadai pada FF Selvaraj secara tak langsung menyatakan jika Indonesia bukanlah tim yang patut ditakuti oleh Laos menurutnya VNM dan Malaysia lebih menakutkan daripada Indonesia tanpa keraguan VNM dan Malaysia akan menjadi fokus utama kami meskipun tim lain juga tak bisa dipandang sebelah mata tutul Selvaraj pelatih berkebangsaan Singapura itu melanjutkan jika ia akan berhati-hati dan bakal melakukan persiapan sebaik mungkin demi menghadapi gelaran PLFF 2020 mendatang pernyataan yang keluar dari Selvaraj ini seakan menunjukkan jika Indonesia telah kehilangan tadinya dijaga sebab bola Asia Tenggara seperti diketahui Laos merupakan salah satu klub godam Asia Tenggara yang sebelumnya kerap menjadi bulan-bulan timnas Indonesia di penyelenggaraan dan PLFF kali ini Selvaraj menegaskan jika Laos siap memberikan kejutan mereka tak akan pasrah dan berakhir sebagai lumbung gold tim lawan ini PLFF selalu menjadi turnamen yang berat untuk kami tapi kami siap mengarungi dan menghadapi semua tentangan yang ada Pungkasnya Ranking FIFA Laos terendah di grup B Laos sendiri memiliki ranking FIFA yang paling rendah jika dibandingkan dengan tim-tim yang tergabung dalam grup B PLFF 2020 memiliki julukan Palung Lok Kauniu Laos diketahui berada di posisi ke-186 dalam ranking FIFA per-16 September 2021 sementara Vietnam dan Malaysia dua tim yang terakuti oleh Selvaraj memiliki ranking terbaik diantara ketiga tim lain di grup B Bagaimana menurut kalian guys salam kabar timnas dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.